Intro Assalamualaikum teman-teman Saya Randy Adha Sekilas IT dan ini adalah hari keempat Hari ini saya masih di Computex 2019 Dan kali ini saya akan mengunjungi showroomnya Gigabyte Karena ada banyak banget yang harus kita ketahui Ada teknologi-teknologi baru dari Gigabyte yang dihadirkan di 2019 ini Pertama Gigabyte Aorus telah meluncurkan motherboard terbaru Dengan penamaan yang lebih mudah diingat Yakni X570 Aorus Extreme, Aorus Master, Aorus Ultra, Aorus Pro, dan Aorus iPro Wi-Fi Semuanya sudah support PCIe Gen 4 untuk storage atau PGA card Dan juga M.2 NVMe generasi keempat Teknologi ini termasuk teknologi yang baru yang punya kecepatan super cepat Nah jika digunakan di PCIe Gen 4x16 Kecepatannya bisa mencapai 15.000 MB per second Ketika dipasangkan di motherboard Aorus yang support PCIe Gen 4x16 juga Ini termasuk yang tercepat di dunia untuk saat ini Khususnya di Computex 2019 menjadi sorotan yang paling penting Nah setelah dari showroomnya Gigabyte Kita akan menuju ke bootnya Gigabyte Aorus Karena disini beda tempat Jadi harus pindah gedung dulu Oke kita langsung saja ke bootnya Gigabyte Aorus Let's go Saya berada di bootnya Aorus Gigabyte Nah disini kalian bisa lihat Disamping saya tuh ada display Yang menunjukkan hasil performa dari NVMe M.2 generasi keempat Nah kalian bisa lihat disini ada skornya Skornya tuh bisa mencapai 5.005,9 MB per second Nah disini kalian bisa lihat NVMe generasi keempat SSD Dan saiznya tuh 2TB Disini semuanya menggunakan dari Aorus Nah lihat motherboardnya menggunakan X570 Aorus Master PGA cardnya juga menggunakan RX 590 Gaming 8GB Ini yang terbaru semua ya Terus CPU nya menggunakan AMD Ryzen generasi ketiga Tapi gak disebutin juga generasi serinya berapa gitu Terus kalau memory RAM nya 16GB 2x8GB 3200MHz Yang lainnya semuanya pokoknya menggunakan produk dari Aorus Oke kita akan lanjut ke sebelah depan Di sebelah kiri Ada hal yang menarik Tapi kayaknya penuh Kita jalan-jalan aja dulu Oke let's go Oke teman-teman disini ada yang menarik lagi nih Disini ada satu setup Satu setup PC Disini PGA cardnya menggunakan Quadro RTX 6000 Nah kalian paling tahu juga kan kalau misalkan Quadro itu diususkan untuk render Atau untuk desainer Nah memang benar sekali disini ada aplikasi atau software Redesign X Professional Jadi lagi ngebuild atau lagi ngedit apa ya ngedit video Untuk dipublis di layar-layar lebar Seperti itu kayaknya masih bisa menggunakan ini Atau bisa untuk konten kreator Kalau misalkan kalian benar-benar serius di dunia Youtube Pengen hasil bagus Kalian bisa menggunakan PGA cardnya Quadro RTX 6000 Karena semua footage atau semua editing-editing itu akan terasa ringan menggunakan seri Quadro itu Oke Dan ada satu lagi PC yang menurut saya ini menarik Si Gigabyte menyediakan satu setup PC untuk langsung live streaming Nah posisinya ada di sebelah kiri saya nih Nah posisinya ada di sebelah kiri Tapi si gamenya itu dari tadi penuh terus Nah disini tuh kalian bisa lihat speknya tuh enak banget ya Ada webcamnya di sebelah kiri Terus layarnya layar gaming sebelah kiri Terus untuk melihat komentar-komentar dari para subscriber Ada di sebelah kiri Jadi ini udah full setup untuk seorang Youtuber streaming gamer Seperti itu Dan speknya nanti akan saya coba lihat ya setelah kosong gitu Nah oke teman-teman nih kita lihat disini Udah ada spek yang digunakan Disini menggunakan menerbutnya Z390 Aorus Pro Wi-Fi Terus CPU-nya menggunakan Core i9 9900K Dan memory RAM-nya menggunakan 16GB 2x8GB 3200MHz Terus PGA-nya RTX 2088GB dari Aorus juga Oke kita akan coba ya bagaimana merasakan Disini saya lagi live streaming Contohnya Jadi disini udah kelihatan Kalau misalkan kalian lagi live streaming Disini bakal muncul komentar-komentar dari para subscriber Jadi ini gamingnya Dan ini tampilan untuk live chatnya Kalau misalkan disini Ini lagi menggunakan software Twitch ya Kalau misalkan saya kan Youtuber Nanti akan coba kalau misalkan ada PC ini Datang ke studio sekelas IT Seperti itu Oke teman-teman Tadi kan kalian udah lihat Di bootnya Gigabyte Aorus Banyak banget PC-PC setup Yang bisa kita coba Kalau misalkan kita datang langsung ke bootnya Gigabyte Nah di belakang juga ada Manerboard-manerboard Yang mungkin serinya seri yang tahun kemarin Tapi memang ini menjadi Manerboard-manerboard yang paling laku di Gigabyte Seperti itu Karena udah keliling-keliling capek Saya akhiri dulu videonya Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian Saya Randy Adha Sekilas IT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Teknologi Selamat menikmati